Kalau ngusung mengamankan Anies sebagai gubernur RKI kan It's okay barangkali ya Ini saya mencoba berpikir gaya elit Gerindra Tapi om Bo ya jangan berpikir Anies jadi presiden Kan masih ada Prabowo Saya kan cuma doain doa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya bacakan sedikit berita-berita yang terkait dengan Mas Taufik ya Di sini misalnya mulai dari pemberhentian itu M. Taufik resmi dipecat gitu ya Kemudian ada yang bilang M. Taufik minta dalang FPI rebound dukung Anies Nyapres ditangkap M. Taufik dan Gerindra pisah jalan demi dukung Anies Baswedan Ada beberapa berita lain Silahkan komentar Mas Taufik mungkin opening statement soal pemencatan ini Saya sih tiba-tiba aja kaget juga ya Tiba-tiba dipecat gitu Terus saya baca Di media dan sampai saat ini saya belum terima surat Kalaupun ada pemencatan biasanya ada surat Ini gak terima Tapi yang mencat itu adalah Majelis Kehormatan Partai Namanya Majelis Kehormatan Partai ya Saya bilang Yang setahu saya dalam ketentuan partai kita Gak ada kewenangannya itu Majelis memecat Karena Majelis itu biasanya menyidangkan Kemudian merekomendasikan pada DPP Apakah ini rekomendasinya bisa pecat Dan nanti DPP yang memutuskan Yang berhak memecat adalah DPP-nya Jadi tadi saya sampaikan bahwa Ya kalau memecat juga mesti bener lah gitu Bukan mecat terus mekanismenya yang keliru juga Itu sebenarnya Tapi Mas Taufik gak masalah sebenarnya dipecat itu Karena dari awal katanya udah mau pindah partai Karena memang harus dipecat Yang masalah lah buat kita dipecat gitu ya Ini kan prosesnya begini Bahwa saya mula-mula diganti jadi ketua DPD Ketua DPD DPD Gerinda DKI Biasa-biasa aja saya gak apa-apa Kapan waktu itu digantinya? Bulan-bulan Februari lah Yang ganti siapa sekarang? Arija Wakil Gubernur Iya Wakil Gubernur Wakil Gubernur oke Nah dalam perjalanannya Tiba-tiba di bulan yang lalu Saya tuh dilantik jadi ketua umum Kahmi Jaya Alumni HMI Jakarta Ketika dilantik Kan ada anggota saya tuh yang namanya Anis Rasit Baswedan Oke Ada anggota saya namanya Arija Patria Iya Sebagai ketua umum saya mendoakan Supaya anggota kita ini yang tadinya Gubernur jadi Presiden Iya Nah disitu ada Anis Prabowo gak jadi anggota Kahmi gak? Kan Prabowo bukan anggota Kahmi Saya posisinya sebagai ketua umum Kahmi Kemudian yang jadi Wagup jadi Gubernur Ada yang jadi Menteri Beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai itu Yang ditanyakan itu Kenapa Anda mendoakan? Saya bilang saya posisinya sebagai ketua umum Kahmi Saya doakan dan saya doakan yang baik-baik aja Terus saya gak kampanye mendoakan aja orang saya Gak ada kewenangannya Kahmi kan gak ada kewenangan apa-apa Sudah berjalan gitu Terus tiba-tiba saya sebagai wakil ketua DPRD diganti Sebagai wakil ketua DPRD Iya Diganti oleh ketua fraksi Kemudian saya sih terima-terima aja malah ya Malah waktu mimpin sidang pengumuman penggantian itu saya sendiri yang mimpin Saya bilang sama teman-teman wakil ketua DPRD dan mama ketua DPRD Udah biar saya yang mimpin deh Saya mimpin sendiri mengganti diri saya sendiri Udah itu pergi langsung Udah itu turun Turun kan Jadi posisnya sebenarnya gak terlalu risau juga Karena ya sudah memang kalau putusan partai seperti itu gitu Tiba-tiba tadi Tadi siang ada berita pemecatan Itu saya bilang Bung Taufik aja lah ya Kalau Bung itu saya bilang masih bisa menjadi presiden Kalau Mas itu ya paling-paling jadi wali kota Sulu Jadi gimana Bung Taufik? Jadi mengetahui pemecatan itu dari media juga? Dari media Tapi sampai sekarang belum terima surat? Sama sekali belum terima surat Saya lagi santai-santai tiba-tiba dikirimin berita gitu kaget juga Oh ini pecat nih Ya udah akhirnya saya sampaikan juga tadi kepada teman-teman media Tapi sebelumnya saya baca juga di media Katanya Bung Taufik tertarik gitu Mau gabung sama Nasdem Karena dianggap sama dengan ideologinya kurang lebih sama dengan Gerindra ya Which is partai nasionalis gitu Itu memang pernyataan Bung Taufik Iya iya saya bilang kalau saya mau pindah partai Tapi setelah saya keluar Kan ketentuannya gak boleh kan Dua keanggota Jadi saya bilang setelah saya keluar Misalnya ketua dari Gerindra Saya mau pindah partai Saya pasti pilih partai yang nasionalis Kenapa? Saya bilang kan saya berangkat dari partai nasionalis juga gitu Sehingga ketika nanti saya masuk di partai nasionalis Ya lebih gampang juga Lebih mudah juga saya Mendukung partai itu gitu Jadi tadi saya membacakan dan mengulas berita Yang judulnya adalah Tidak loyal Gerindra resmi pecat Taufik ya Lebih loyal ke Anis tanda tanya Ini jangan diprotes Bung Taufik ya Ini gayanya RH Channel saja Untuk mancing-mancing sedikit ya kan Tetapi yang paling anehnya disini Ada beberapa alasan yang disebutkan Satu misalnya Karena sebagai ketua DPD gagal membangun kantor perwakilan Kantor ya ketua DPD Ada juga gagal memenangkan Prabowo Subianto Saya bilang ya kalau gagal ya jangan dipecat Ya di emosi gak apa-apa Misalnya tadi ketua DPD Mungkin digantikan orang lain Karena dianggap gagal misalnya Atau apalah Tapi kok dipecat sebagai anggota partai politik Kan harusnya terkait dengan pelanggaran Sebagai anggota partai politik yang bersangkutan Silahkan komentar Jadi gini saya perlu menjelaskan dulu Bahwa waktu saya diangkat Jadi ketua DPD itu Tugasnya kursi Saya bersyukur Selama saya menjadi ketua DPD DKI itu Kursi mulai dari 6 Naik ke 15 Naik ke 19 Sekarang 19 19 19 itu bisa ngusung calon sendiri Enggak Enggak ya Kurang 3 Kurang 3 ya oke Jadi kedua lah setelah PDI Perjuangan gitu ya Nah naik terus Kemudian pemilihan gubernur dua kali Ketika gerindak koalisi sama PDI menang Begitu gerindak koalisi dengan PKS menang juga Jadi sebenarnya menang gerindak gitu Dua kali menang Kemudian Arija Jadi wakil Wakil gubernur gitu ya Nah itu yang saya sasar Soal bangunan Jakarta ini kan mahal Saya mesti pakai apa Bangun gitu loh Jadi buat saya Target sebagai pimpinan partai Harusnya kursi Bukan bangunan gitu loh Bukan benda mati ya Iya kalau mau bangunan ya Taruh aja itu pengembang kan Lebih gampang kali Itu yang kedua Yang pertama Yang kedua Saya memang Menyampaikan permohon maaf Kalau saya belum memenangkan Pak Prabowo di Jakarta Tapi kenapa cuma saya Waktu itu berapa? Berapa-berapa? Jakarta 48% 48% Beda tipis lah ya Seperti nasional Kenapa cuma saya? Kan daerah lain yang gak menang banyak gitu loh Kalau cuma itu jadi argumennya Menurut saya itu juga gak ada-ngada Itu kan berapa tahun yang lalu Iya Kenapa baru sekarang gitu Kenapa gak kebegitu Kalah Mestinya langsung pecat aja Kalau memang itu Jadi landasannya gitu Karena itu tadi saya bilang Ya kita luruskan lah Kalau mau pecat Kita luruskan Yang gak usah berargumen Segala macam Udah Luruskan dulu mekanismenya Ya pasti saya terima kok Tapi menurut Bung Taufik Sebenarnya Apa masalahnya? Yang Bung Taufik duga sehingga Satu Diberhentikan sebagai ketua DPD di Gerindra Duluan ya Dua Diberhentikan sebagai wakil ketua DPRD Dan delas Diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra Apa kira-kira? Tadi gini Yang melatar belakanginya Dari awal saya udah rada paham ini Ketika Saya diganti Targetnya sebenarnya mengganti saya Di posisi wakil ketua DPRD Sebenarnya targetnya itu Artinya itu elit partai yang punya keinginan Saya belajar itu kan Saya diganti DPD aja Saya gak paham tuh Tiba-tiba diganti Diganti wakil ketua DPRD Juga gak paham juga Tiba-tiba ada Arija Manggul saya Bang Abang Diganti Saya bilang Ya gak apa-apa Lu jalanin aja Jadi Sebenarnya kalau ditanya Saya rada kurang paham juga Kenapa? Kan Dalam pandangan saya Saya gak pernah punya masalah Dengan seluruh pengurus DPRD Tapi Bung Taufik ya Ini sudah menjadi rahasia umum Bahwa Bung Taufik Itu Terlihat Lebih pro ke Anis Jadi dari awal Ketika pilkada DKI Wajar kan Karena Gerindra memang calonnya Anis Dengan Sandiaga Uno Tapi Sepertinya Kedekatan itu terus Termasuk ketika Misalnya Partai lain Mengkritik Anis Yang membela kan selalu M. Taufik biasanya Biasanya kan Pembagian tugas adalah Ketua DPRD-nya mengkritik M. Taufik yang membela Kira-kira begitu Jadi gini Itu kan Kewajiban menurut saya Gitu loh Karena apa? Karena Anis kita yang ngusung Oke Itu kan gubernur yang kita yang ngusung Saya kira harus kita bela Apalagi sekarang wakilnya sudah dari Gerindra pula Apalagi wakilnya dari Gerindra Bagaimana kita mau nyalahin Jadi Bahwa Kenapa dekat? Ya karena dia kita usung Oke Menarik ini ya Tapi Pertanyaannya adalah Kalau ngusung Mengamankan Anis Sebagai Gubernur DKI Kan It's okay Barangkali ya Ini saya Saya mencoba berpikir gaya Elit Gerindra Tapi Om Bo Ya jangan berpikir Anis jadi presiden Kan masih ada Prabowo Saya kan cuma doain doa Dan doanya Tidak dalam kapasitas Sebagai Anu Wakil Ketua DPRD Bukan sebagai Kapasitas Wakil Ketua DPRD Saya doain Ketika Begitu dilantik Dik Dilantik yang kedua kali Saya menjadi Ketua Om Kahmi Jaya Ya saya Wajar aja Waktu saya sambutan Saya doakan Tapi pertanyaannya adalah From the deepest heart Dalam hati yang terdalam Anda pengen Prabowo atau Anis Jadinya Jadi presiden Jadi gini Ketika saya menjadi Gerindra Saya bilang Saya mimpi saya Pengen Pak Prabowo Jadi presiden Makanya Ketika Pemilu yang lalu Itu yang mengajukan Protes Ke Bawaslu Itu dari kami TPP malah menarik diri Waktu itu Kami yang mengajukan Protes itu Kalau ditanya itu Saya bilang Lalu saya Mimpinya Pak Prabowo Jadi presiden Oke Ya dulu Sekarang pasti berubah Sudah Iya dalam perkembangannya Tadi saya bilang Kan saya Kapasitasnya kan Saya Nggak jadi apa-apa Terus saya lihat Ini Jamannya Hanis ini Pas nih Saya bilang Oke Saya Makanya saya bilang Saya dorong aja Mas Hanis Mas Hanis itu calon presiden aja Kendorongnya kapan Tahun lalu Wow Pantes aja Jangan-jangan dianggap berselingkuh Kan Saya Waktu saya dorong itu Saya berpikirnya sederhana Supaya calon-calon presiden itu Yang diusulkan partai Yang bagus-bagus Oke Misalkan Ada Hanis Ada siapa lagi Yang baik Pinter gitu loh Maksudnya Itu nanti Calon dari Gerindra Banyak-banyak Tidak harus satu Iya kan Boleh aja nanti pilihan itu Ya Prabowo Hanis Sandiaga Uno Itu kan nanti Di ujung seperti apa Cuma Barangkali juga Kalau elektabilitas Seseorang itu Tinggi Kan partai ngambil juga Kan partai Rata-rata sekarang Begitu gitu loh Saya berpikirnya Kalau partai Menyodorkan Yang baik-baik Dan pinter-pinter Maka rakyat akan Milih yang baik-baik Dan pinter-pinter Itu aja sebenarnya Berpikirnya waktu itu Pokoknya kita dorong